Jangan disini Jangan disini Jangan dong Tapi hari ini lu cakep sekali Wajar digangguin DJ Siapa? Lu liat tuh dulu BPG gue lho Taner KPG harus kasih makan Kau begitu sempurna Di mataku Kau begitu indah Kau membuat diriku Akan selalu memujamu Jangan Janganlah kau tinggalkan diriku Takkan mampu Menghadapi semua Hanya bersamamu Ku akan bisa Kau adalah Daraku Kau adalah Jantungku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh sayang Engkau begitu Dua Sempurna 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 Temen Wah Seru sekali hari ini Karena kita kedatangan senior Dari segala seniman Masih Mana ada Model iya Nari iya Pelawat Pelawat Waduh serberat kalo pelawat Geri gue di belakang pelawat Makasih Wela Semutakan temen-temen Gokil Gokil Seru juga warung lo ya Pras Ya begitulah Setelah sekian tahun Akhirnya kita bisa ngundang the real artist Ya Allah Berat gak beban lo Iya Beban gue berat banget Iya bener Tapi gue Benapa Dibilang artis tuh art tuh apa art seni Seni Iya bener dong Seniman ya Ya the real lu tuh Segalanya ada Dil Ini tergantung callingan sih pak Sebenernya aku adalah wanita panggilan Anda memanggil aku apa Yang gak bisa sedot WC Oh oke Berarti ini the real open bow ya Bo ya Iya dong ya Kan di booking dulu Booking banget Pokoknya aku Tualnya bagaimana harusnya Telepon saya di 0812 Di Sin Sin Tapi mbak makin cakep loh Dibanding pertama kali kita ketemu Ah masa sih aku jadi paket solonjoran Please 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 Semar Gita terakhir ketemu waktu itu dimana Udah kena pelet gue nih Waktu itu Acara film apa ya Gita Iya Susah sinyal series Oh iya yang di Waktu kita syutingnya pandemi itu Iya yang di pantai yang jauh itu Dianyar 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 disitu Ya aku juro kamu roll depan roll belakang Bener Gara-gara ngevlog kan Coba dong lagi dong dance nya Ayo Jangan Jangan disini Jangan disini Jangan dong Bisa loh dia loh Bisa loh kulir-gulir gila Eh aku denger ya mbak ya Bener nih Tadi kan aku ngobrol sama kreatif Duh aku gak nemu nih Karena Cuma sekali ngobrol kita Gak nemu apa Gak nemu pertanyaannya Cuman gue dapet Lu katanya bisa ngebaca Sifat orang Psikolog gue Oh ya Allah Kaget gue ngebaca apa Kirain gue ahli nujum apa gitu ya Tau gak lu ahli nujum Gak tau Gak tau Ini cuma orang jaman dulu yang tau Apa itu Tau apa sih nujum Maksudnya Bisa liat orang jaman dulu Itu kata-katanya jaman Pak Tepong Tau gak Pak Tepong Pak Tepong Pak Tepong Bukan Pak Tepong itu Pak Tepong itu orang yang paling jago sirkus jaman dulu Namanya Pak Tepong Beneran Pak Tepong Namanya Tepong berarti Namanya Tepong Itu Tepong ya terigu apa gak Tepong Tepong Syah ya 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 segitu doang lah ya Pantelen gue ya Cepat lagi Emang iya Bisa ngebaca sifat-sifat orang atau apa Karena kan belajar psikologi Di Ruti waktu itu Oh yang double degree tuh Akhirnya gue berubah jalan kan disana Sampai sekarang belum sembuh Oh ngambilnya psikolog Kan banyak orang ngomong ya Kalau psikolog itu kan sebenernya dia yang sakit gitu Iya iya sih Iya sih gue percaya itu Sebenernya gak sih Bukan Mungkin Lebih Kalau gue mungkin lebih kesok tau kali ngeliat orang ini Kayaknya orangnya ini Kalau gue gimana? Siapa? Kan kalau dari lu Lu tuh orang yang banyak maunya Pras Iya gak? Iya Nyanya lu cobain Dance lu cobain Iya sih Silah tau enggak Terserah besok Iya Terserah besok Lu mah orangnya gitu Lu orangnya Selonong boy Ya kan? Apa aja lu terjal Lu bisa Lu bisa Lu bisa Padahal dalam hati lu Dalam ke hati kecil lu Gue gak bisa men Tapi lu terambah saja ya kan? Iya 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 Coba dulu Iya Padahal dari hati kecil lu Kayaknya gue gak bisa men Enggak enggak Ini kayaknya enggak Tapi Lu amat cobain lu Iya Berhasil ya Lu cuma mau nangis gitu dong Pras Enggak malah lu yang nangis Ini ada Tapi gitu namanya Ya Allah Udah segitu aja Namanya juga orang Padang Namanya juga orang Padang Udah cukup Iya Sama itu ya Mertua lu itu Sama lu juga dimikir-mikir Ini Dapet mantu Padang gimana Anak-anak gue dikasih duit gak bulanan gitu Kan dia juga orang Padang Yang penting cuan Kanak priu Iya emak anak priu gue Tanah Merdeka Tanah Merdeka Aduh rumah gue gang kecil Ini gue Gue pengen banget kesana lagi Itu kan pengganti kata titiknya kan anjing ya Hah? Eh kemana lu anjing? Bukan Gue dari umur Nol sampai lima tahun Ya Dari nol tuh berarti masih Apa tuh? Iya nol tuh kan Masih baru Itu gue di Tanjung Priuk Itu gue ngomongnya T B Maaf ya TBA Lu kalo disuruh mandi Nyokap lu dulu waktu di Padang Lu kan tinggal di Padang kan? Iya lu kan orang kampung Emang orang kampung Emang orang kampung Iya Makanya kontennya begini Iya benar Lu kalo konten-konten keren kayak Oh gue ini Orang botak gede gitu ya Orang ini Gue kan gak bisa Gak apa-apa Bos gue sekarang gitu Santai Orang kampung gak apa-apa Gue juga dari kampung Ya kan kampung itu Apa Tanjung Priuk Iya Gue itu dulu Lo bilang apa tadi? Maaf ya anjing itu ya Iya Bukan Gue itu dulu waktu kecil Lo kalo disuruh mandi Mak lo kalo gak mau gimana Pras mandi Lo jawabnya gimana? Oh iya Mante Oh gitu Kasar 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 Tapi mungkin masih mending gue Masih mending gue Gue dulu ya Bisa Nyung Priuk nih Amain nyokap gue disuruh mandi Riri panggilnya gue Riri Kan nama gue asli tapi dipanggilnya Riri Riri gitu kan Mandi Gue nih jaman dulu gini Oh ibu TBA gitu Maaf ya Maaf Ibu TBA itu apa? Ibu TBA anjing Maaf 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 banget Tapi itu yang terjadi Masalahnya ini TBA atau anjing? Semua Gue tuh seputin satu paket Bener Gila Wah nyokap gue begini Ibu kenapa nangis? Jangan ngomong TBA anjing Nah Itu Mariana ngomong gitu Itu tuti tetangga gue semua ngomong TBA anjing Oh ini karena lingkungan Oh ini karena lingkungan? Di Tanjung Priuk begitu Jadi gue gak ngerasa salah Riri belajar Oh ibu TBA Sangis banget Gue bilang Mak gue umur 5 tahun Tai babi anjing Kemana ahlak gue Ya Allah Tapi itu emang gara-gara lingkungan Gue lupa pra sampe Pokoknya gue tuh sampe Nyokap gue akhirnya ya Nyokap gue sama bapak gue dulu Ampe Nabung Batak Semen Apa Kata dia Aku mau pindah Pindahnya jauh banget ke Cibubur Wah Di tahun itu Cibubur masih Ehh Masih buang jin Banget gitu Supaya apa Supaya anaknya gak ngomong TBA bi anjing Aduh ampun Tapi bener loh Sampai ke Cibubur Gue udah disekolahin kan Gue masuk TK kan Disana kan 5 tahun Pasuk TK Terus Riri Dipanggil lagi gue sama ibu guru kan Ayo sekarang hapus tuh Itu Papan tulis Papan tulis gitu Dulu waktu gue TK disana juga Gue ngomong gitu juga sama guru gue Ha ibu TBA bi anjing Gitu Gue ngomong loh Gue ngomong Gue ngomong Disitu di Cibubur Ha ibu TBA bi anjing Astaghfirullah Gitu Semua anak ngeliatin gue Ya enggak maksudnya Maksudnya Kenapa harus TBA bi anjing terus Gak ada kata-kata lain Kata kasar lain lo modif gitu Ini udah di Cibubur nih Apa ya bangsat kayaknya oke gitu Kan gak namanya anak kecil Kita tuh gak tau brash Jadi gue tuh cuma Ya udah itu ada yang di Gue baru tau tuh Ketika di Cibubur Ya Allah ini ngomong kasar Gue langsung diem Ya ampun ini salah banget gue Diomelin disitu Gak boleh Anak-anak yang lain Keliat gue gini Iya ampun Kayak gue salah banget Emang salah kan Anak-anak Cibubur situ Ada Cibubur situ Ih kasar pisah Ih kasar pisah Gua maha sadaya anaknya ngomong kayak Gua maha abdite aina Gaduh hijiboneka Gak itu lah Cibubur sana kan agak Sunda-Sunda Betawi Gimana gitu Makanya gue langsung tau Bu Aku minta maaf ya Baru tuh gue TK Aku salah ngomong Tapi babi anjing itu kasar Alhamdulillah ya Allah Kata nyokap gue Bener ternyata kita ngumpulin bata dan semen Iya bener gue pindah Ini bukan maksudnya Maksudnya di Tanjung Priok kayak gimana ya Enggak Cuma memang rock and roll men Tanjung Priok itu Terkenal lah Tanjung Priok seperti itu Sebelum kita lanjut ngobrol mau pesen minum apa mbak Aku Ciu Kalau di warung kan gitu Iya betul Teh manis boleh Es teh manis Es teh manis Emang ada? Ada dong Oke Ada Yanti Mbak Asri es teh manis Gua es Gak pake es teh hangat Manis Tuhan siapa sih? Hah? Tuhan siapa yang gak boleh es malahan kamu Karena anda sering olahraga Oh iya bener Gua kan olahraganya cuma malem Oh 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 Tapi bener mbak dari awal kita ketemu Ini berulang-ulang gua ngomong Lu keliatan muda Maksudnya sih? Wajar lu di Sekarang? Hah? Sekarang? Waktu itu agak Berberberberber Mungkin karakter ya Mungkin karakter ya Tapi sekarang jauh lebih cakep Gua tuh tergantung kolingan Karena kolingan selanjutnya Aku emang Gak dapet cewek cakep Gak pernah gua cewek cakep Tapi hari ini lu cakep sekali Masa sih? Wajar digangguin DJ Siapa? Ayo Ayo Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Gini 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 Kan gua pengen tau ceritanya Apa sih? Iya apa sih? Udah umur segini masih apa sih? Gini 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 Eh! Telah bikin at 40 mener Lo belum nyampe Eh lo nyampe gak ya? Belum Gua 30 baru 30 Tapi insya Allah nyampe lah Pras Oke tante Ya Duh kan bener tante gua Betul ya tante ya Kenapa? Gimana ceritanya? Dimana itu? Si DJ mana yang mengganggu? Ntar orangnya nonton Bagus lah Orangnya gak tau bahasa Indonesia Ya lebih bagus lagi Ayo kita omongin dia Berarti orang luar negeri nih Iya dia kayaknya love Jadi kita pernah pergi cewek-cewek doang Pernah cewek-cewek doang kita pergi Waktu itu aku pergi sendiri sih Maksudnya suamiku sama anakku gak ikut Karena kita girls day out lah ya Emang cuma Apa Apakah lo cowok Boys day out Ada boys day out Nongkrong doang Iya kan Bahasanya kan boys day out Kalau ini girls day out Terus kita pergi lah Cewek-cewek semua Udah punya suami semua Ya orang kita cewek-cewek Cuma fun aja Cuma liat aja kayak apa sih Sekarang tuh gitu Ke Di Bali lah waktu itu Kita ke Bali Waktu itu aku sih ada Ada urusan meeting disana Sekalian Gak sekalian waktu itu Kayaknya jam berapa pagi gitu Kita tiba-tiba ke bangun Eh kalau jam segini Mau kemana ya Iya di Bali ada apa ya gitu Ke Jam berapa itu Jam berapa itu Kayaknya jam 2 Jam setengah tigaan Oke Emang setan sih jam 2 itu Portalnya sudah kebuka ya Hantu-hantu pada keluar semua tuh Setan lo biasa Ini kan jin Gak bisa digangguin setan Kalau jin Terus Terus Boleh kita pergilah Apa sih namanya ya Kalau di Bali itu namanya apa ya Lava Vela Lava Vela Pergi ke Lava Vela lah Idiis jam segitu masih antri ya Lava Vela Nggak antri Nggak antri banget Buset jam 2 pagi Gue berlagi Apakan sih tempat antri begini Bener Jual apa Mie godok Nggak ada mie godok Kan gue pikir gitu Kan gue nggak pernah Gue nggak pernah kesana Itu pertama kali Kelana-kelana itu Pertama kali Pake masker semua kan Nggak ada yang tau lah ya Antri men Antri Akhirnya gue buka masker gue Mbak Asri Masuk sini Gitu Alhamdulillah Nggak antri Gue pikir jual mie godok Atau apa Ape dalam Gila Iya kan lumayan gede Lumayan gede banget ya Tapi empot-empotan kan disitu Ih Penuh Ini lantai berapa Ada lantai 1 Ada 2 Ada 3 kan Betul Mau ke lantai 2 Ape 3 Aduh 1 aja deh Ini aja udah penuh banget Apalagi 2, 3 kan Bener Kalau ambruk gimana Orang tua kan Semua joget Lantai 2 Ada joget-joget gini Gue takut ambruk Lantai 1 aja Gue lagi ngebayangin lu Di La Favela itu Soalnya gue pernah kesitu Barang Ebel Ebel Cobra namanya Wuh Ebel bener jadi Cobra Bang Kenapa ada cewek begitu bang Jangan-jangan Itu bule ngeliat gue juga gitu ya Siwer Siwer kayak gitu ya Udah akhirnya kita dapet lah tempat pojokan Masih disini oke Gue gatau tempat lain lagi sih Ya oke lah gitu ya Kita disitu ada cewek-cewek bertiga Ada namanya Ya maksud gue sebut Gak apa-apa Ya Prisya Nasution lah ada Loh gak apa-apa Kita cewek-cewek semua Gak ada cowoknya Ada Prisya Nasution Sama satu lagi Ratna Udah ada lah Ada Ratna Ada Suaminya dokter lah Gue sebut lagi Udah lah pokoknya gitu Sebutan aja semuanya Udah kita bertigaan aja kan Udah Terusin apa ya Udah apalah gitu Seadanya aja yang ada disitu kan Udah Terus tiba-tiba Ih kok bule Semuanya Ya orang di Bali Sri menurut lo gitu Oh iya udah Gue udah kantung-kantung gitu Terus Samperin deh sama itu Hey What's your name Kenapa nih Bo Bo Kenapa nih gue takut kan Udah mana bahasa Inggris gue Itu DJnya langsung ke Lu Itu dia itu bukan Dia tuh Nanti dulu cerita DJnya Karena dia itu Kenalan sama gue Gak ngomong DJ Cuma ngomong aja Hey What's your name gitu kan Gue bilang Ngomong ini sama orang Ya I'm Sri Hey Gitu Can I stay with you Hah Kan gue bingung ya Can I stay with you Or you stay with me Hah Kan gue bingung Oh langsung aja gitu Oh komen tusuk langsungnya Waduh Makanya gue bilang Wah ini kayaknya gak bener nih Ini minum apa ya Kayaknya gak minum Ini kayaknya gak bener Ini kayaknya gak bener Iya Gue bilang Hey Gue bilang Hey Berapa ini Gue bilang gitu Terus dia gak jawab Wah memang mabuk nih Terus gue bilang Oh gitu Terus ngomong lagi Hey Can I stay with me Oh Terus gue bilang Hey Sini I'm not that kind of girl Gue bilang gitu Iya Girl lagi kan Terus dia bilang apa Terus dia bilang Terus dia ketawa Oh iya No no just joking Terus gue bilang Masih aja disitu Masih Masih Stay disitu dia Masih Gue bilang Aduh ini kenapa Tadi udah ngomong stay kan Oh iya Stay with me Kata dia Oh iya Bener Disitu aja Aduh cape banget Gue liat jam 4 Ini belum tutup juga Di tempat ya Belum tutup loh Aduh Pasti aja disitu Aduh gue pusing Akhirnya terus Dia bilang Terus gue bilang gini Eh sini sini Gue bilang gitu I have 3 kids Oh wow Nice Katanya gitu Lah kok malah nice Bingung ya Emang sekarang cowok gitu ya Dibilang punya anak Malah nice gitu ya Tantangan gak liat Cowok tuh sekarang Emang Sorry nih ya Sorry nih ya Cowok-cowok sekarang Kalau buka VPN Terus buka bokep Emang nyarinya bukan Bukan cewek muda Emang tulisannya langsung Milk gitu Oh Apa tuh Rata-rata Apa tuh Oh panjang lagi Harusnya gue yang duduk disitu Disini Ganti gue cari nih Biar gue tau ya Oke Ya udah gitu Akhirnya terus Terus akhirnya terus gue bilang Terus dia bilang Ya gitu Aku baru divorce ini Jadi seneng banget Aku gak suka bule Terus aku sukanya sama Cewek-cewek Asia kayak kamu Gitu Terus gue bilang Oh iya ya oke Pinter juga ngerayu dia ya Terus dia bilang Eh udah what aku DJ lo Oh iya terus kenapa Gitu Kan Ya kan kenapa Udah gitu Jadi dia setelahnya di Singapura Tapi orang Australia Gitu Tapi jadi temen aja Maksud gue akhirnya Terus udah Ya udah tapi masih suka Whatsapp-whatsappan Oh sempet tuker nomor Nggak Dia Dia Nggak Nggak dulu dong Gue belum selesai ngomong Terus gue bilang gini Can I have your phone number Oh no 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 You just Oh terus gue bilang No Oh Instagram gitu Oh ya DM Instagram Ya Instagram Oke gue kasih tau Instagram Oh wow Kacau dia gitu Lo emang menarik sih Wajah lo tuh Nggak lah Iya lah Gimana gak menarik Ras Pergi sama pacar Gue gak tau dapet berita ya Sampai cowok tuh nabrakin mobil Sampai guling-guling masuk berita Itu kan sampe gak bisa Lupa sama wajah lo Bukan Bukan Maksudnya guling-guling apa Dulu pacar sama gue Iya mantan pacar Lo tebalikin mobil Bang katanya Bukan Bukan dia Gue tuh dulu Maaf nih Gue dulu kembang Sekolah Terlihat Terlihat Nih gak percaya Ketahunya sih gak percaya ya Percaya Ketawa lo gak enak banget Serius Enggak Ih sampe tebalikin mobil Dia tuh ngapain Bukan Jadi ceritanya Ini pacar lama gue dulu Jadi gue udah punya pacar Tapi itu temen sekelas gue Kasih coklat ke gue Nah pacar lama gue Itu kelas 3 Dia kelas 1 Jadi Anak kelas 3 merasa gak Gak terima Gak terima Anak kelas 1 deketin pacar anak kelas 3 Ditebalikin lo Masuk pos kota gue Oh itu ditebalikin Ditebalikin Begini Gue kirain nyetir Enggak Ditebalikin yang mana Motivasinya apa Nebalikin mobil Rebutan gue Ya kan bisa dibocorin Ini kan kalo ditebalikin Hancur kan Mau ngapain sih Sampai segila itu Sampai segila itu Akhirnya hancur Masuk pos kota Gue gak tau kan sih Semua pos kota Udah tutup Tau-tau-tau Gue pernah denger Pernah denger ya Pernah denger doang Silahkan masuk Ini Ante ya Ini Ante Ay Ante Makasih ya Kamu gak mau buka masker Jangan Jangan Banyak cowok-cowok disana Terima kasih ya Ante Terima kasih ya Ante Hari ini lu gak pake gelang ya Ante Oh pake Tenang aja Inilah jimat gue Nah gara-gara itulah Ditebalikin Gara-gara rebutan Iya dulu Ceritanya Pertanyaan selanjutnya Yang lu pilih siapa Dari Kelas tiga Atau temen sekelas lu itu Yang kelas tiga mutusin gue Yang kelas satunya juga lari Gak berani Gara-gara lo pilih Jadi yang SMA itu gak ada Akhirnya gue gak punya pacar Gitu Karena yang satu marah Kenapa Kenapa Ada cowok Ngedeketin lo Iya Enggak gue bilang Gitu Jadi yang satu sekong hetong Sakit hati Yang satu juga Yang satu takut ya Buset Ini mobil gue udah jadi korban Gue gak mau korban apa lagi Besok gitu Tapi emang dari dulu Sudah seneng berakting Enggak lah Waktu dulu itu gue Udah menari di Guru Saro Putra Mas Guru Nari Jadi gue dari umur 11 tahun Udah punya penghasilan Dulu dibayarnya 350 ribu Tapi jauh tahun tahun 89 loh Berapa? Besar Berapa? Oh gede dong Tua banget gue Rakan emang iya Tante Wah 89 ribu Enggak tahun 89 350 ribu 350 ribu Itu kalo sekarang tuh berapa ya? Berapa ya? 15 juta Gak tau gue Dulu mah GSP itu Penari GSP itu dulu emang penari paling mahal Di antara yang lain-lain Kan Mas Guru Saro Putra Tapi emang sekali nari mungkin Ada 5 tarian Oh sekali nari tuh banyak Iya banyak Oh menghafalnya susah dong Iya Makanya harus Dulu Dan wajar harganya segitu Mungkin ya Iya Dulu ya Zaman dulu Sampai ke luar negeri Sampai ke luar negeri Kemana paling jauh? Kemana-mana Langsung minum tuh orang sombong Biasanya gitu Kemana-mana Gue aus Coba lo liat dari menit keberapa gue Sempurna Ini aus lah Sempurna doang Nah Tapi Yang buat acting Itu dari kapan? Nah itu Acting itu sebenernya gue Viralnya ya Kalo zaman sekarang ya Warna sombong juga nih Minum Setiap minum bilang sombong Kalo kan gue nanya Nanya sombong Jadi apa Viralnya sih Di suami sama taut istri Istilahnya ya Bang Tigor Iya Jadi istrinya Bang Tigor Gue masih nonton di CMA apa SMP gue itu Iya lo SMP ya? Iya ambil ganti-ganti Cuma pake kaki dulu Ya Allah Mana Bang Tigor Padahal di Padang loh Di Padang tuh sopan sebenernya Semua orang Kayaknya di semua Indonesia Ganti Ganti itu pake kaki deh Enggak Gue gak boleh dulu Ganti pake kaki Pasti sama yang gue Disabet Gak boleh Wah gue malah remote Harus dihancurin Jangan pake remote Pake kaki aja Bahasa petarinya Lu bader banget Gila Iya gue gak boleh Mak yang gue Kaki itu buat jalan Jangan dipindah-pindah Gitu Lu boleh ya Mak lo Pake kaki Ada orang demo Pake kaki Dinjek-injek palanya Astagfirullahaladzim Lain lagi Lain lagi ya Lain lagi ya Waduh-waduh Ini mau kemana nih Ngobrolnya Gak-gak Gue ke acting Ke acting Iya gitu Apa ya gue ya Dulu gue pertama kali tuh Ada sama Tukul tuh Dulu semua suka Roma Kayangnya di SCTV dulu Oke Ada semua Suka Roma Nah Roma tuh Peran utamanya gue jadi Romi Serius Peran pendukung Gue mah jarang jadi peran utama Cek toko sebelahnya juga bukan peran utama Iya Nah sekarang lu ada di cek toko sebelah Sebelah dua Dua Yang pertama juga ada kan Ada Nah Sekarang akan ada lagi cek toko sebelah dua Buk tangan dulu Ada dong Gokil Ernest Prakasa Iya Gak pernah ngajak gue Ngajak dong Kan susah sinyal ngajak Hah? Susah sinyal Itu mah filmnya Benek Benek itu Itu bukannya punya Ernest juga ya Bukan ya Iya Ernest juga Iya Ntar kan mau ada lagi seriesnya kedua Apa? Gue masukin Wadipiro Wadipiro Gak usah Gue mah tetep jadi Buat tempat promo aja Dia mah udah gak mau syuting Gak iya lu gak mau syuting lagi Mau gue Oh iya Tapi kan ko Ernest sempet gak percaya kan sama Iya Sama mbak waktu OCT S1 Iya bener Dia bilang gini Gak percaya apa tuh? Bukan gak percaya gini Sebenernya sorry ya mbak Sebenernya Mbak Asri itu kan besarnya Bukan di film Banyaknya tuh di series gitu Bukan series Dulu namanya Sitcom Sitcom ya Sinetron komedi gitu Jadi kan jarang gitu Oh Maksudnya untuk di film Kayaknya belum pernah jadi viral atau apa Iya sih gitu Tapi kan Apa gue bilang juga Tapi kan sitcom aku viral Oh gitu ya Yaudah Ini apa skenarinya Dua jam gue Dua jam gue Reading Reading Untuk jadi Ibu Sonya ini Ibu Sonya ini Di CTS pertama itu yang Trek-trekan apa gitu Jadi Jadi kan itu kan ada skenario Kalau kita reading kan cuma skenario dari Skenario itu kan kita bedah Terus apa yang masuk Terus apa kira-kira improve yang Mbak Asri akan lakukan Kan gitu Karena kan kita kalau berakting kan Improve apa yang kita bisa berikan Terus Pendalamannya bagaimana Terus Udah terus gue ngomong sama Ernest Ernest Kalau ditambahin ini Ini gitu Terus Diketawa sih gitu Terus direkam sama dia Ya mbak ini gini aja Gini aja gitu Jadi ada beberapa part Aku tambahin Ini itu Terus dia seneng gitu Terus Akhirnya benar Alhamdulillah jadi jutaan kan Sukses banget Amin CTS satu CTS satu Jadi Untuk CTS dua Ada gak perbedaannya busonya ini Ada Ngapain dia Masa gue kasih tau disini harus nonton dong Pokoknya Ada jargon-jargon juga Oh ada jargon-jargon baru juga Kayak dulu-dulu gitu ya Oh tapi bapak bilang juga enggak 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 Gue sekarang gak boleh ngomong Tebabu anjing Gak boleh Lah ngomong Jadi ada Hal-hal baru yang lebih fresh ya Di CTS Iya jelas Pemerannya Siapa aja Pemerannya masih ada Semuanya masih ada Apa namanya Semuanya ambil bagian Atau partnya tuh jadi Lebih dalem sih Maksudnya CTS ini Deket banget sama kehidupan yang kita alami lah Apalagi kalau Kayak lo juga kan Lo kan di perkawinan juga Gak semuanya setuju kan Amat lo dulu Gak enak rasanya gitu Nah mungkin itu juga nanti akan ada nih Di CTS dua ini Gimana sih perjalanan ketika Dari single-single mau jadi double ya kan Single-single mau jadi double Iya Oke Ini sinopsis ya Bukan bulu tangkis Orang single mau jadi double kan Gitu kan Jadi ya Kadang-kadang ya setan Pada gak seneng kan Ini mau kemana di setan Jadi aku kasih itu aja dulu cluenya Mungkin nanti ada yang Sesuatu yang gimana gitu Jadi ya Harus nonton lah Harus nonton ya temen-temen ya Apalagi orang-orang yang Pernikahnya gak disetuju ya Kayak lo tuh kan Kalau gue mah akhirnya disetuju Iya Tapi kan lo maksa Ya kan mudah banget dulu Dua-tiga waktu itu Iya gak apa-apa Namanya udah kebelet daripada dosa kan Bener Kalau gak kawin waktu itu Oh lain ceritanya itu Gitu ya Dia kan sama Dia di Jakarta Gue juga di Jakarta Iya Udah merantau sama-sama merantau Sudah pastilah kan waktu itu Gitu kan Tunggu tangan ya Proses syutingnya dibanding Cek toko sebelah satu Ini tuh ada juga yang di Bali Gitu Ada yang di Jakarta Lebih lama dong ya Iya lebih lama Tapi aku sih kebagian di Jakarta semua Ernest gak ngasih ke Bali Mungkin takut ke Lava Vela kali Betul Betul Wah jangan ke Bali Asih ke Lava Vela lagi nanti Berapa DJ nanti Kecampong Padahal DJnya juga siwer Begitu terang Mau liat Begitu liat Oh gue gak telefon lagi Bener Stay with you Stay with you lagi ntar Nah Momen yang paling Susah di pershootingan Yang buat CTS 2 ini apa Momen yang Susah dilupakan gitu Iya bisa jadi Serah lu dah Mau cerita apa Ya lu yang nanya Lu gak tau dia Ya proses syutingnya yang seru Atau yang paling susah Gitu Bisa dirangkum langsung sih lah Ya Ernest tuh kan Memang selalu pengen Sesuatu yang baru kan Professionis dia Iya Bener Kenapa lu begitu Gak apa-apa Gue gak ada masalah Jangan diituin gue Yang ada masalah tuh Gautama tuh Orang suci Nah kenapa Gak tau Gue takut ngomongin-ngomongin terus Lama gue jadi Tukang promo ntar Jadi terus Maksudnya Ya perfect story bagus lah Karena maksudnya apa Karena jadi tau Apa yang mau dibuat Benar Iya gitu Jadi ya Yang bikin gue Mas sama dia tuh kan Di setiap Cek toko sebelah itu kan Dia nge-direct Dia main kan Jadi Kalau habis acting Jadi Ya kan kita kan gak tau Cut Dia juga yang ngomong cut Kan gue jadi bingung ya Dia sendiri yang nge-cut Kadang-kadang Tunggu ya Mbak Sri Terus juga kesana lagi Ke kontrol Jadi gue bilang Gila ya Gue pikir perempuan aja Yang multitasking Lu laki Lu bisa banget ya Lu bingung gak Oke Mbak Sri Kita mulai dari sini Wah serius banget Serius banget Gak ada komedi-komedinya Siapa? Ernest Ernest Ya karena garapnya Susah Dia main juga Habis itu dia ini Tapi dia inget loh Tunggu gini Gue tadi line mana ya Line yang ini Mbak Sri Lah gila Dia mikirin line gue juga Padahal kan dia juga kan harus Itu maksudnya yang gue Salut sama Ernest ya Maksudnya dia main Dia tau line Temen mainnya Karena dia kan mendirect Direct gue Jadi line lo yang mesti diperbaikin Yang ini Mbak Terus kita mulai dari sini Terus kameranya ini ya Terus gue gak mau gambar ini keliatan Terus gue gak mau ini Ini jamnya kenapa gini ya Ini kenapa nih kalendernya Kalendernya ganti deh Gitu Wah wajar Jadi sutradara terbaik Tepuk tangan buat BN-nya temen-temen Oke Berarti fix Lu ada masalah sama Ernest Gak ada Gak ada Fix deh Udah Fix Udah itu berarti Gak ada kok Kok Ernest kan pernah Pernah promo disini juga Waktu itu Warisan Warisan apa Garang-garang warisan Waktu itu Mungkin itu yang Bukan mengganggu sih Yang bikin gue jadi Buset Gitu ya Karena Ernest tuh Triple job Di cek toko sebelah Dibanding sutradara yang lain Iya Maksudnya kalau sutradara yang lain Maksudnya kalau main mungkin Di frame yang apa Ini Di CTS2 ini Dia sih agak berat Maksudnya dia agak banyak Mainnya itu gitu Tapi dia mikirin Set apa Sampai ke kalender-kalender Loh jam Apa tuh seluk Ini Waduh Ini gak bisa nih Mataharinya udah gak ada Waduh kenapa gak ada Sampai alam diselain ya Iya Bukan dong Gek Bukan dia nyalain alam Bukan gue ngebelain nih Tapi kan maksudnya Udah 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 gelap Wah mataharinya Gitu Tapi emang Ko Ernest Salah satu mentor gue juga Disuci dulu Gitu ya Dia kalau ngomong Emang ketus Tapi untuk kebaikan kita After live Kompetisi Terbukti kita bisa main Di medan apapun Ya gak usah anak baru Maksudnya anak lama Gue aja dikomentarin sama dia Sorry ya mbak Lu gak rasa tersinggung Enggak Gue bilang gini Sorry mbak Gue bukan percaya malu Tapi ini film Bahkan Sorry ya Maksudnya menguasai Industri TV kan Kita lain lho sama TV Iya gue tau deh Tenang aja Iya nes gue tau nes Senang aja Oke gue akan kasih gini-gini Wah dia ketawa Oh lu seneng Oke yaudah kita mulai Gitu Jadi akhirnya Beberapa kali filmnya Die mbak gue suka Cara lu gue suka Ini oke gitu Main lagi Main lagi Gitu Jadi kan maksudnya Ya ada Maksudnya ada Kita gak bisa ngomong Kan orang ada like and dislike Setiap orang kan memang Gak tau Maksudnya tiba-tiba aja Gak tau Gak sukanya kenapa Sukanya juga sama orang itu Kenapa kan kita gak bisa batasin orang Gak bisa kita maksudnya bilang Semua orang harus suka sama kita Kan gak bisa begitu Jadi ya itu juga Mungkin sama director-director juga gitu Ah gue gak suka sama ini Oh gue suka ini Gitu Jadi makanya mungkin Tak kenal sama kata sayangnya Ernest mungkin tadinya gak percaya Tapi udah bekerja bareng Ternyata mungkin gue menunjukkan Apa yang menurut dia juga Dia suka ini Akhirnya Ini bekerja bareng kan Gitu Makanya kadang-kadang Kita gak boleh juga tuh Maksudnya Susan langsung Iya bukan Susan Maksudnya ya Like and dislike Mungkin kan karena Belum kenal Atau first impressionnya Mungkin Waktu itu gue pernah men Ketemu lo Tapi lo gak negor Mungkin lagi capek Atau lagi apa Bisa jadi sangat Atau lagi mikirin Gila kreditan gue Belum gue bayar Tiba-tiba udah datang kredit Gak tau juga Dua hari lagi nih Gimana nih Gitu Dia kan gak tau Tapi tiba-tiba lagi mikir Anaknya sakit Apa begitu Papasan kali kan Orang ada yang Ngerasa gitu Jadi Like and dislike Mungkin waktunya tidak tepat Timingnya gak pas Iya gitu Tayangnya kapan? 22 Desember Di semua bioskop Di Indonesia 22 Desember Di seluruh bioskop Indonesia Iya betul Dan kenapa harus nonton Menurut gue mungkin Lebih deep ya Film yang CTS 2 ini Menurut gue Gue dapet kabar Simpang siur Dari temen-temen Benar tapi lebih deep Lebih deep Nah itu dia Makanya harus nonton temen-temen CTS 1 kan sudah Ya dia komedi Gitu Tapi kayaknya seimbang Iya Bener Ini juga kok Ini seru banget Banyak-banyak Kejutan-kejutan Dari setiap case yang ada Pasti ngangenin banget semuanya Kayak si yang main Si temen lo juga tuh Yang Bahenol Yang Bahenol Yusril Yusril Siapa nama Yusril disitu ya Gue lupa ya Siapa Yusril Nario 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 selalu menggang Semakin menjadi-jadi ya Iya Sampai dia tuh Dibilang dimana aja Ih gila Eike suka gaya Tapi Eike gak suka gaya Karena dia kan sebenernya Lurus banget orangnya Lurus banget Dia sudah dititik Kesel sama orang Kalau disuruh begini Halo Nario Janjuk Aku ini Aku begitu Buat cari uang Lurus banget dia Karena meyakinkan Meyakinkan itu kan Di KTS Kokil KTS Semuanya dong Jangan lupa nonton Tanggal 22 Desember Berarti ini tayang Udah pasti Sebelum tanggal 22 Desember Iya kan Langsung tayang nih Gokil emang Ernest Masuk langsung tayang Disini tuh ngantri orang Mbak Wah lama tayangnya Sebulan dua bulan Cuma Ernest yang bisa kayak gini Wow Gokil Kok Ernest tuh Wah mata Salut gue waktu itu Fix lo udah masalah sama Ernest Gak ada Gue tuh udah capek muji Udah sampe segitunya gue Dia waktu itu sama gue utama Gue belain Ernest Emang ngapain Bahkan disuci aneh banget Ke utama Walaupun dia udah namain kesini Gak Kita ada STMJ temen-temen ya Saksikan bertanya Mari jawab Oke Dari Mahubes Rio Kenapa selalu dapet peran pendukung terus di film Bude Apakah pengen jadi karakter Adakah pengen jadi karakter utama Iya mungkin ya Kenapa Kenapa ya Makanya aku lainnya selalu begitu Kenapa Maksudah takdirnya begitu Iya Mungkin aku peran utama udah dulu-dulu ya Tapi kayaknya Kaming akan ada peran utama Kaming Kaming Wiss gokil Udah ada bocoran nih temen-temen Iya Gokil Tapi lu emang Walaupun jadi sidekick ya Ibaratnya ya Tapi penting banget Gitu ya Gue terakhir soalnya gue nonton keluarga Cemara waktu itu Gokil sih Gokil ya Gokil disitu Maksudnya gokil apa Padahal gue cuma baca Itu motor siapa ya Yang Kenapa Itu Rx King Oh Rx King Iya ya Kebetulan lu suka Rx King Iya gue suka Emang kibik kita gitu Nanti di menit 38 tolong di geber-geber Oh biar Biar masuk ya Tapi karena gue anak motor gue suka banget Lu beneran anak motor nih Iya Yang Rx King tuh beneran lu suka Rx King Gue suka motor banget Gue suka main motor Anak motor Wiss Grenk-grenk motor Pantesan DJ ditolak ya Karena gue udah punya suami dong Main kopling Oh DJ kan main gini Dia kan main kopling bener juga Gue sempet denger lu suka Rx King Luka gue Gue cari Rx King Belum dapet sampe sekarang Sebanyak itu ya Emang gue nyanya gak niat cari ya Lu suka doang Lu suka doang Biasa itu banget Oh iya Tapi lu menikmati Menjadi pemeran mendukung terus Iya menikmati gue Karena maksudnya gini Gue beruntung banget Terima kasih nih para sutradara Memberikan line yang membuat gue menjadi Diingat gitu di setiap film Padahal Padahal sebenarnya Demi Allah Gue cuma baca line aja yang dikasih sama sutradara kok Gak banyak improve Banyak sih Gue cuma baca line Bukan Tapi masalahnya diperbolehkan Oke Lu selalu diperbolehkan Selalu Iya cuma ada lah Salah satu sutradara yang gak memperbolehkan gue Oh pernah ada waktu itu Pernah Mbak tolong jangan komikel ya Apanya Buken lu Aduh gue gak merasa komik Buken gue udah lulus banget nih Komikel Katanya gitu Ada waktu itu Di salah satu film Di salah satu film Film apa itu? Ini bukannya lagi promo ini ya Gak apa-apa ngomongin Gak apa-apa juga Ini mah udah pasti ditonton orang banyak Star Vision gak waktu itu? Star Vision gak? Bukan Star Vision Oh caget lah Caget lah Star Vision Star Vision Star Vision Star Vision Dari Irvana Jassi Selama jadi pemain film Siapa lawan main artis yang paling berkesan Terutama cowok Oh Cowok ya Paling berkesan Semuanya Semuanya keren ya Yang paling Yang paling Siapa? Kira-kira Yang lu inget Berkesannya bisa Wah paling sulit nih Sama dia nih Berhadapan Oh berhadapan Sulit Alhamdulillah sih gak pernah ada yang paling sulit sih Tapi mau ketawa terus ya Pernah Siapa itu? Mau ketawa terus Itu sama Ya itu gengnya Susah sinyal Oh iyalah itu komik semua Iya Ari Abdur Ari Abdur ya Itu susah juga tuh Berapa kali take Lucu banget ya Susah Emang bagus mereka? Mereka Biasa aja sih Bagus 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 Serius Bagus Bagusnya makanya Gue ketawa melulu Susah tuh Sama bocah-baca itu Sama bocah-baca itu Jadi gue lebih Lebih Apa ya Lebih tenang Kalau mainnya sama bener Maksudnya bukan bener Maksudnya Actor-actor gitu Gue gak ketawa gak apa Tapi sekarang tuh kan banyak banget Temen-temen lo Komika Komika tuh ya Sekarang jadi actor sebuah Jadi gue susah Nahan Gitu gitu loh Jadi Kan kalau seru banget Kalau cuma sekali take Dua kali take gitu ya Cuma ya Ini gak omadinya Iya lucu-lucu banget Kalian itu Gitu Jadi Aku juga banyak belajar Dari komika-komika Gitu Karena kan memang Apa ya Improvenya Atau apapun Lucu Kekinian Kan aku juga mesti belajar Gitu Jadi seru Selalu belajar Iya Jadi ya Yang paling Banyak Bikin ketawa ya Kalau syuting sama komika-komika Komika-komika Apakah hidung anda membesar Setelah dipuji Komika-komika Komika banget Kurang ya Kurang ya Oke coba lagi yuk Prawirokendro Iya Wiss Gede ayamnya ya Iya Dari posisinya tuh Fotonya akak gimana gitu Jakunnya ya Jakunnya ganggu ya Jakunnya Gokil Sama-sama liat situ lagi Pertama kali belajar panggung komedi Gak belajar gue Jadi panggung komedi tuh Menurutku ya Aku belajar dari Becandaannya penari-penari Di belakang panggung Kalau kamu liat Belakang panggung tuh ya Becandaan belakang panggung Lucu-lucu banget loh Para penari-penari ya Dan mungkin itu tuh yang Yang bikin Aku jadi mungkin ya Aku sih gak ngerasa lucu sih Karena kalau kita ngerasa lucu tuh Kayaknya gak banget Gue malah ngerasa Gak lucu malah gue Oh iya Tapi gue belajar banyak hal Di belakang panggung Ya kan Kayak Komika-komika juga Kalau gak ada di stage Atau di belakang panggung Lagi ngobrol Pas nongkrongnya Lucu kan itu pada Melatinya itu pas nongkrong Iya itu Sama Aku juga dulu Sama penari-penari Itu lucu-lucu banget mereka Di belakang panggung Belakang panggung Ke celoteannya Iya Sama kan komedi tuh juga gitu Celoteannya ada aja Kalau di atas panggung Masa stress kita biasanya Iya Di lucu gak ya Kalau di bawah panggung Malah gak ada beban kan Gak ada beban sama sekali Untung ada pekerjaan podcast Kayak gini Iya Kalau stand up tiap hari gimana Meninggal gue nih Meninggal Jantung sakit terus Belum naik Daud Alawiah Fak Dia punya baju Yanti Dari mana dia punya baju Yanti ini Gila Pak Daud ini Ini orang dalem Kayaknya ini ya Yanti itu bini lo ya Bukan Bukan Jangan diperjelas Yanti ini Cuma orang banyak nuduh Kalau itu istri gue Enggak lah Itu memang gitu loh Bukan Istri rumah lebih bahaya nol ya Agak Gila nih bisa dapet Yanti Keren lupa Daud Lompat langsung ke laut Enggak dong Jangan ya Enggak dong Mbak Asri tau kabar Bang Tigor Tau dong Bang Tigor sehat selalu Sehat selalu Komunikasi terus Terus Gue suka ketemuan terus kok Maksudnya kita ada Banyak program suka disatuin Saking dikira Gue kemana-mana Mbak mana Bang Tigor Ada Oh masih ya begitu ya Sih ampe sekarang Bo Tau gak program itu Udah 15 tahun yang lalu Bener Gak move on banget Semua orang Masih gue kemana Ke pasan Mbak Bang Tigor ya deh Ada fitness Gitu Selalu gue jauh gitu Wah Bang Tigor ada Gak ada fitness Gitu Gue jauh gitu Mulu lo Karena emang bener Tigor tuh kerja fitness Lo liat di instagramnya Iya Gue bilang Tigor lo menjadi apa Hari gini masih fitness Iya biar banyak telur Itu tetep Biar banyak apa Telur Telur Yang gini kan telur Tapi emang karakter lo dengan Bang Tigor tuh Gak bisa dilupakan Gak bisa Nempel Kayak bener-bener soalnya istri lo Nama gue tuh kan Asri Pramawati Tidak dibeleng Endang dibawa sedeng kan Tapi orang selalu ngomong Asri Welas Asri Welas Iya pada nama gue Asri Pramawati men Masri Pramawati Iya tapi semua tuh TV-TV Podcast lo juga dibawa sih Pasti namanya Asri Welas Iya kan Nama gue Asri Pramawati Lo pada keke banget panggil gue Welas Bener Gue sampe aduh Dulu gue pernah ya Waktu pertama-tama gitu Welas-welas Gue gak mau nengok Gue dia banyak Welas-welas Gue dia banyak Nama gue bukan Welas gitu Nama saya bukan Welas Iya gue sampe kesel dulu Waktu awal-awal Iya 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 Maksudnya Karena gitu akhirnya Akhirnya nyokap gue bilang Mbak kamu tuh udah ngeblend namanya Kenapa sih emang Welas Karena kan maksudnya Katro banget kan Kan aku model Aku tuh model Sampai gak ada yang percaya Gara-gara gue jadi Welas Gue percaya lu model Lu punya butik Gak dari lirikan lu gak percaya Gue gak percaya Gue percaya sumpah Lu punya butik di Depok Ya butik emang kenapa? Ya itu kan Mencerminkan orang dagang Gak ada yang percaya gue model Gara-gara gue jadi Welas Bener deh Sampai gue pernah juga tuh ya Waktu gue jadi model Gue ditepon temen gue Halo Asri Sri lo ngapain sih Terima aja di Welas Lo kenapa? Gila itu image permodelan Jatuh gara-gara lo Karena kan itu Katro Apa-apa gitu Kan gak Gak cakep gitu Ya itu gue bilang Ya gimana lagi Gue tuh casting Cakep Gak pernah dapet Gue terlalu dapet Orang katro Demi Allah Habis sekarang gak dapet Emang gue gak cakep ya? Cak Gini loh Lu gak pernah emang dapet Karakter serius Selama film Gue? Iya Selama lu berkarir Di dunia Acting ini Gak pernah ya? Serius gitu Nangis Dia telah ngapus Gini gue Gitu Belajar ketang Iya kan? Gue pernah Jadi waktu itu ya Gue pernah nih ya Waktu seri asih Seri asih Gue harusnya main Jadi kepala Polisi Lu udah nonton belum Kepala polisinya Waktu itu Gue jadi Ih gue dibangin Itu kan upi Upi bilang sama gue Asri Gue pengen lu yang main Jadi apa Kepala polisi Gitu ya Gue dateng Gue Ceritanya Pegang rokok lagi Sambil merokok Iya terus Gue coba Padahal gue gak ngerokok ya Pengen gue ngerokok Tapi sekali ngerokok Gue pusing Iya iya lah Gue belum panadol Minum panadol Iya gue pernah sebulan gue ngerokok Karena ngerokok minum panadol Di Iya Gak gana gue orang ngerokok kan Kayak gue awal ngerokok gak ada nyari Panadol mana Yang pusing Gue pengen banget Gue sebulan pernah nyoba Sebulan gue Ngerokok Sebulan-sebulan gue minum panadol Gak bisa gue Bener Yang sakit bukan paru-parunya Tapi ginjal Ya Allah Udah akhirnya gue Jadi gue Jadi kepala itu kan Gue casting Gue dateng Mbak Upi Gue casting deh Gue bisa tau serius Iya gue percaya Lu bisa Seri percaya Gue bisa Seri asih tuh kan Udah tayang Gue coba Toto gue denger Udah dibuat aja Gue gak dikolong Gue tefan Upi Tapi sempet reading Sempet apa Iya Pokoknya gue bilang Udah mulai reading Wah gila Mbak Upi Kok lu gitu sih Gue gak dapet ya Iya Sri Lu gak dipercaya Katanya Liat lu lucu Gitu Padahal udah ngerokok-nggerokok Wah panadol udah dihabis Wiss 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 Kocak emang Kocak-kocak Enggak gue serius Diam dong Diam dong Line nya gini Kemana perempuan itu Bangsat Wiss Bagus ya Gitu karakternya Iya Kocak sih emang Gak bisa Wah apa yang salah ya Mungkin karena track record Sudah banyak main Kan gue casting Amat kameramennya Ketawa dia Dia ketawa Liat gue gitu Malah diketawain dia Gue bilang sama masnya Mas Kok kamu ketawa sih Serius banget Mas Kamu janji Aku tersinggung loh Dia nama ketawa Wah Mas Kalau gini caranya Saya gak diterima Iya mbak Kayaknya enggak Katanya gitu Tuh video casting gue Belum bisa sampai UP Belum sampai Joko Anwar Dia udah bilang Iya mbak Kayaknya lo gak dapet Gitu Kata dia Gue liat lo lucu Gitu Waduh serius banget Serius banget Kisipnya Mati Bangsat Kamu harus masuk penjara Takutnya disini itu kan serius Di bioskop Orang Gue tau lagi Sampai gue keluar Ketawa Mas ini saya ngerti Enggak mbak Maaf ya gitu Kamu jangan gitu Emang yang mutusin kamu Gue bilang gitu Apa dia Tapi dia udah yakin Eh gue gak ditelefon juga Sampai upi Iya kan Tapi gue liat ya Di tayangan Ya orang lain Gak dapet gue Ya udahlah Ya mungkin semoga nanti ya Lebih serius lagi Mungkin jadi iblisnya Atau apa Gue Yes Udah pernah Yang mana itu Belum pernah Belum Gimana sih udah pernah Jadi iblis belum pernah Belum Belum pernah Belum Pengen Pengen dan coba Gue Susah kayaknya ya Iya gak tau gue Kayak kerojotan gitu Gak tau gue Kan gue gak pernah jadi iblis juga Iblis di dunia Nyata pernah Keser Inspirasi awal gerakan marah Ikonik Sendal melayang dari kaki Waktu masih main di SSTI Dulu apa mbak Itu improve? Enggak Gue niru Mbah gue Berarti kan orang Gesrek semua keluarga gue ya Iya emang wajar jadinya begitu Gak perlu orang merokok-merokok itu Jadi Mbah gue ya Mbah putri gue udah meninggal sekarang Itu maksudnya Kalo lagi marah-marah Mbah Gitu kayak si wulas Kan kalo si wulas dulu kan gini Mbah gue begitu Gue lucu kalo liat mbah gue marah Amma mbah kakung gue dulu Kayak gini Pak Bapak Suka manggil mbah kakung Gue kan bapak Kan ada bebek di belakang Suka gak dikasih makan telat Jadi bebek kepada lo Lihat tuh Bebek kayak gue loh Tenar kape gak dikasih makan Lama-lama gue gak bisa Lama-lama gue gak bisa denger Dia ngomong apa Gitu Jadi gue gini Ya Allah gue lucu banget Terus gue disuruh Lu ambillah karakter itu Iya gue suruh gini Asri marahnya gimana ya Ya Allah gue ketawa banget Lihat mbah gue Gue turun mbah gue aja Eh waktu gue jadi ulas Mbah gue Nelfon Kok itu kayak aku Atau begitu Mbah gue tau Dia ngelakar kayak gitu Iya Diambil Diambil Mbah gue marum tuh Kayak gitu Tapi lu merasa gak Kalau Gue nyontek semuanya Saudara-saudara Tapi lu ngerasa gak Di suami-suami takut istri itu Emang Booming banget Lelunya waktu itu Iya Gue gak kerasa Kan kita kan Kalau syuting Stripping kan tiap hari Di studio gak tau Apa yang terjadi Malah dunia luar kan Saking segitunya Stripping kan 750 episode Lu disitu terus 15 tahun yang lalu loh Jadi itu Berapa tahun lu disudio itu Iya lama banget Sampai gue hamil Anak pertama Ape ngelahirin Iya Ibam kan lahir disitu Itu gue pertama kali Lahir disudio Enggak dong Gue disudio Ibam kan lahir disitu Kan maksudnya Lahir dari tayangan Suami-suami takut istri Sampai namanya dipake Anakku Ibam Asal si Mola sama Tigor tuh Kelahirin Ibam Sampai sutradara gue bingung Namanya siapa ya Jadi namanya si anak Yang Mola saja Ibam Jadi gue nyusuin disitu 15 tahun lalu tuh 750 episode Banyak loh Banyak banget Termasuk itu Termasuk apa Masuk record lah Apa namanya itu Sinetron apa ya Sitkom Terbaik disaat itu Iya lumayan Alhamdulillah Nah itu akhirnya Begitu gue keluar studio Welas-welas Kesel banget Amas time kawas Begitu gue Jadi diliat gue marah Katanya lucu Padahal Iya mau barusan aja Lucu 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 Apa Apa pengalaman tergetir Yang Mbak Astri Rasakan Jadi Memang kalo manusia Ga sempurna ya Ya kan suara gue Itu kan sember banget Suara gue Sember Makan gue pernah Jadi presenter Fashion Fashion Pemilihan model award Oke Jadi nanti Pemenangnya itu Dikirim ke Paris Pemilihnya Pemenang model Karena gue dulu model kan Nah jadi gue jadi Presenternya lah Kata orangnya 30 episode Gitu Tapi gue 3 episode Dirumahkan Kenapa Gue nangis kan Gue telfon Kenapa aku dirumahkan Baru 3 episode Gitu kan Pak kenapa Kamu mau tau Terus terang nih Kamu gak sakit hati Gitu Sakit hati sih Kan gue bilang gitu ya Tapi saya mau tau aja Untuk perbaikan diri Oke Kamu tau gak Kuping aku Bengkak Denger Apa Suara kamu Kamu gak bakalan jadi Pemain film Presenter hebat Gak bakalan Iya Karena suara kamu Cemreng banget Karena jaman itu 15 tahun yang lalu Yang ada di radio Atau TV adalah Suara Iya Suara yang Kayak lo nih bagus Halo pemirsa Halo pemirsa Apa kabar Oh iya Maksudnya nice voice Nice voice semua Gak ada yang kayak gue Jadi dianggap Tidak berkarakter Cipmang gitu Suara Iya Banget Jadi gue udah Dirumahkan gue Tiga Gue nangis Lu ngedrop gak Ngedrop banget gue Bu Anakku ini Maksud kamu apa Kata ibuku ya Suara aku bu Kata dia jelek Lah memang suara kamu jelek Kata sama gue Iya Kamu jangan ngerasa Suara kamu bagus Kamu harus terima diri kamu Apa adanya Suara kamu jelek Makanya cari Yang Yang memerlukan Suara kayak kamu Dimana bu Gak tau Gak tau Tapi tetep disupport Support Akhirnya gue Misalnya sinetron apa Gue bagus-bagusin Suara gue Apa gitu Gak diterima Eh giraan gue apa adanya Malah jadi si volas itu Benar Benar Gitu Jadi ada maksudnya Ini mungkin yang nonton ya Kadang-kadang Negatif kita Atau Kejelekan di diri kita Ketidakpercayaan diri kita Itu siapa tau Jadi karakter Justru kita Gitu Apa yang menurut Lu semua Kadang-kadang suka Ah di instagram Harus yang paling baik Di instagram Harus yang paling Mempesona Atau tidak menjadi diri lu sendiri Untuk berpura-pura jadi orang lain Justru gak berkarakter Ngapain Cape Hidup di Dunia tipu-tipu Kalau lu nipu diri lu sendiri Benar Dunia ini sudah tipu-tipu bro Iya Lu malah nipu-nipu diri lu sendiri lagi Cape bro Dia di diri sendiri Udah pasti lu berkarakter deh Udah Benar Kalau maksudnya pesen gue ya Maksudnya untuk jadi apa-apa Ada yang Sorry nih Maksudnya gak percaya diri sama Size badannya Gak percaya diri sama size Hidungnya Apanya Semuanya lah Malah kan jadi Itu malah kelebihan Menurut gue Yes Iya Gue juga merasa begitu Iya Lu tetep gondrong Walaupun Udah rontok atas Belum Belum rontok Gue emang bagus Iya bener rambut lu banyak ya Iya gak tau kenapa nih Padahal gue udah rontok-rontokin Gue gak tau rasanya botak Gak bisa Gue malah dulu dibilang Gue kan Bibir gue tebel ya Dulu SD itu gue Dibenci banget Gara-gara bibir gue tebel Oh iya bener Suara lu aneh Bibir lu tebel betul Iya Ternyata bibir ini Yang mengantarkan gue kemana-mana Jairah Bener kan Nyambung ke lun tadi Gokil emang Kalau lu emang gak cocok Marah-marah Serius Cantik-cantik Gitu tuh Gak tau Malah tetep lucu Gak saya Iya mungkin auranya sudah begitu Gue bisa Yakin Bisa Coba Gak udah nanti tunggu aja Sekarang suara azan ya Emang udah berapa lama Gue disini ya Udah mau sejam nih Pertanyaan terakhir Nari piring di atas Pecahan kaca Bisa gak Mbak Asri? Oh pernah bisa Oh bisa Waktu dipadang Nari piring Bisa Iya kan tadi piring itu Dipecahin Iya Dipecahin Iya bener Bisa sih Luka gak kaki? Waktu itu luka Gue nyoba di padang bener Iya Gue coba Waktu itu Rata-rata pasti luka sih Semua juga kan? Iya Semua juga begitu Tapi itu ada ilmunya gak? Kalau dipadang Kayaknya gak ada Kayak gini Kayak kuda lumping kan Makan beling tuh Iya Karena dia ada ilmunya Jadi gak berdarah Kalau dipadang gitu gak? Gak ada Kayaknya gak ada deh Gak ada yang kakinya Dibaca-bacain dulu Iya Iya luka-luka aja Iya gue liat penarinya Padang tuh emang gitu Penarinya habis selesai Emang berdarah darah Bener Itulah seninya disitu Dia ngelap-ngelap itu Sambil senyum Wah keren banget gue tadi Itu makanan jiwa mereka ya Seninya Iya Itu dia Teruk Gokil Tepuk tangan dong Hari ini teman-teman Padang-padang Luar biasa Jangan lupa kan nonton Cek Toko Sebelah 2 Di tanggal 22 Desember Bener Di seluruh Bioskop Indonesia Yes Betul Disitu Mbak Astri Jadi apa? Siapa namanya? Aku udah Busonya Busonya Oke Pokoknya filmnya tuh Menyentuh hati banget Mungkin terutama Untuk orang-orang yang Ya hubungan yang tidak disetuju ya Iya Jadi perjalanan bagaimana sih Hubungan itu Emang Mulus-mulus Melulu Betul Enggak lah Hidup kan gak ada yang sempurna Tapi Bener Tapi jadi Jadi sempurna Karena banyak mengorbanan Is gokil Mau infonya lebih lanjut teman-teman Silahkan follow Sosmetnya disini Ada nih Mana? Gue gak liat Itu kan editor Dia lu juga bisa bikin gini dong Biar editor panik Iya Jadi langsung hubungi disini Nah Di bawah tuh Bagus Gue keluarin nih teman-teman Yang des Jangan lupa juga teman-teman Beli merchandise dari Khas Kreatif Disini juga teman-teman Di toko Yanti Langsung aja beli Karena banyak desain yang baru Ada ini juga nih Dan juga ada desain dari Yang mana aku tahu Siapa orang itu Lanjut gak sih Dia? Ya bisa kan? Ada Mamat Al-Khathiri Lanjut gak dia? Lanjut ya? Mamat Lanjut banget Oh enggak Udah Asri Mulas aja lah Iya udah Ketimba Asri aja Ya udah teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan share Buat keluarga kalian semua Terutama di video ini Akan ada film CTS 2 Asik Langsung aja teman-teman Sampai ketemu lagi Di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Kau begitu sempurna Mana lagi? Gak ada 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 Gak ada